Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Anton nah di video kali ini saya akan mereview drill step dari Bison drill step ini dari ukuran 4 sampai 32 mili jadi dari paling kecil 4 sampai 32 mili kita akan lihat hasilnya seperti apa kita akan coba review dan sedikit pengetesan untuk drill step ini apakah bagus atau tidak kalian bisa nilai sendiri setelah lihat video ini Oke dari bungkusnya sendiri seperti ini ya nanti kita akan lihat berapa milis aja di sini ada ukuran-ukurannya ya kita buka aja ini ada minyak-minyaknya jadi sebagai pelumas biar tidak mudah karat jadi di sini ada beberapa ukuran mata board jadi tidak semua ukuran masuk ya jadi biasanya akan ada yang diloncat tapi biasanya yang umum ukuran yang umum yang digunakan ya jadi dari ukuran 4 mili paling kecil 6 mili 8 mili 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 dan paling besar 32 mili jadi sesuai dengan yang di belakang sini jadi biasanya untuk digunakan lebih ke besi plat ya jadi dikarenakan jarak dari mata board ini hanya lima mili jadi paling tebal disarankan untuk plat besi yang lima mili ya untuk selebihnya mungkin kalian bisa dibolak-balik untuk bisa akan mendapatkan hasil satu mili atau satu senti ya jadi kalian ngebor bagian atas lalu bagian bawahnya dibalik ya itu bisa juga tapi lebih disarankan untuk segitu ya plat 5 mili Oke untuk ketajamannya sendiri ini lumayan tajam kita akan lihat aja ketajamannya dan cocok atau tidak layak atau tidak untuk kalian beli Oke lanjut ke temonya Oke jadi di sini saya ada kita menggunakan mesin boar molar tipe ID500 untuk mataburnya sendiri dia bisa digunakan di matabur 10 mili atau 13 mili dan untuk bagian belakang juga dia berbentuk heksagon Oke kita langsung pasang aja Oke kita coba Oke jadi kalian bisa lihat ya hasilnya untuk kata bornya untuk hasil tembus dia sampai bawah ya tapi kalau misalkan dilanjut dia akan selip jadi akan menghambat pengeboran mungkin kalau misalkan besi plat yang bawahnya tidak ada besi lagi dia akan bisa tembus sampai bawah tapi untuk segedar sampel aja jadi untuk kecepatan pengeboran ya tadi dari kecil sampai besar dia tadi sampai ukuran 18 ya 18 dia 4 milinya udah tembus ini jadi sudah mentok ya nggak dilanjut tapi sekedar untuk info aja dan pengetesan kalian bisa nilai sendiri untuk ketajaman dan juga hasilnya seperti apa saya kira untuk besi plat ini masih cocok untuk penggunaannya jadi kalian bisa gunakan matabur ini untuk pelboran besi plat VPC juga bisa sebenarnya jadi lebih beragam ya jadi untuk matabur piramid ini atau matabur step ini banyak digunakan di VPC dan juga besi jadi untuk tingkat kepraktisan dan juga efisiensi pemakaian tidak usah mengganti-ganti matabur cukup menggunakan satu matabur ini kalian bisa mengobrol untuk berbagai macam ukuran dari paling ngecil 4 mili dan juga paling besar itu 32 mili oke sekian untuk review dari drill step atau bor piramid dari Bison ini semoga bermanfaat untuk kalian yang ingin membeli produk ini dan jangan lupa untuk klik like and subscribe agar tidak ketinggalan info-info dari kita saya Anton terima kasih selamat menikmati selamat menikmati